Ini ada nyamuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya FHR21 Entertainment Ketemu kembali bersama saya R.R. Estiana Dan Alhamdulillah nih pada kesempatan sore hari menjelang malam Saya masih bisa berkunjung ke salah satu perkampungan Dan juga pedesaan yang ini khususnya yang berada di kawasan Indonesia Dan tepatnya di hari ini saya lagi berkunjung ke kampung Cihunjuran Desa Pari ini masuk di Provinsi Banten Nah buat Baraya FHR yang penasaran dengan suasana kampung Cihunjuran Ini sore hari menjelang malam Dan saya mau nyamperin salah satu warga yang berada di kampung sini Dan kebetulan rumahnya ini terpencil dan cuma ada satu Nah buat Baraya FHR yang penasaran ikutin saja yuk perjalanan saya Sampai dengan selesai berikutnya Nah oke Baraya FHR ini sekarang di depan saya sudah terlihat Salah satu rumah warga disini ya di kampung Cihunjuran Cuma saya belum tahu ini benar gak sih ini nama kampungnya Cihunjuran Dan kita mau nyamperin ya warganya disini Nih dan kebetulan ini lampu pun udah terang Karena ini emang sebentar lagi mau maghrib dan sudah terdengar Suara speaker dari Jawa Assalamualaikum Punten Teteh Nganggu waktu senang Ya sarang Teteh Saha Aasaha Teh Rina Sarang Aas Bang Sudir Bang Sudir Oh Aas Sudir Sarang Teh Rina Alhamdulillah Aanya ngakan salam silaturahminati abdinya Nepangkan abdi eri Kayak Aak tinggal di dia Saha Wae Tinggal di dia paling bertiga doang Oh iya Oh nama hiji murang kali ini Aak Mohon Oh mohon mohon Nah Aas Sudir Kasaharian namal naon Hari-hari paling di kebun di sawah gitu ya Mohon mohon Paling main nyuruh itu paling di bangunan gitu Cuman keseringannya tani berarti Kalau Teteh Rumah tangga Oh Teteh mah ngurus rumah tangga aja Nah ini masih kecil ya dedeknya Dedeknya ada dikasih nama Teh Siapa namanya Sulfi Sulfi Riana Putri Oh Sulfi Riana Putri Alhamdulillah Udah berapa bulan Teh Tiga Tiga bulan Ah dedek Cantik ya dedeknya Lihat bro ya Pak R Siapa yang kepengen Kayaknya kameramen udah kepengen punya anak ya Segera menikah tuh kameramen Jangan jemlou terus Nah Pak R Jadi ini tuh namanya tadi kampung apa Kampung Cihunjuran Kampung Cihunjuran Teteh sebentar saya pengen ngeliat nih suasana disini Karena ini kan rumahnya terpencil ya Ini di belakangnya ini hutan ya Hutan apa ini Hutan gunung pulau sari Hutan gunung pulau sari Ya Oke Pak R.I.P.R. Saya penasaran dengan suasana di belakang rumahnya Di seputaran sini Nanti kita balik lagi kesini Ngomong lagi Sebentar saya tinggal dulu kesana Ke belakang Saya sambil melihat Karena melihat Saya tadi ada kolam juga disitu Ya Silahkan Oke Pak R.I.P.R. kita kesana dulu Teh Ditinggal dulu sebentar ya Nanti kesini lagi Oke Pak R.I.P.R. kita Keliling dulu sebentar kesini Kita pengen ngeliat nih suasana Sini Nah ini ada yang unik juga nih ya Ini apa ya Ini kandang ayam kayaknya ya Buat ternak ayam ya Buat ayam-ayam bertelur Dan Kita kesini Oh iya ya Ternyata Sepi banget ya Apalagi ini Udah mau maghrib Jadi Suasananya Sepi Dan disini banyak Bebatuan Batu-batu alami Cuman Yang saya takjub Disini Ngelihat Airnya disini Bening banget Lihat Baraya Pokoknya Luar biasa ini mah Oke Nah kita ngelihat Kesumber mata airnya Kesini ya Coba saya lihat dulu ini Halo Wakbar Dan ini Ini sumber mata airnya Bening banget ya Es Coba Uh Benar-benar Lihat dulu Airnya benar-benar Bening dan Dingin banget ini Karena emang Lihat Di seputaran sini emang Hutan ya Hutan Ini hutan apa tadi namanya ya Hutan gunung apa gitu tadi tuh Pokoknya Nih sangat Coba lihat kesini Barah EPR Coba lihat maju Ya Lihat Airnya bening banget ya Ini Ini terlihat Udah sore hari Apalagi kalau Kita ngelihatnya Di siang hari Karena ini sebentar lagi Maghrib ya Disini Cuman kita ngelihat Mata air Disini emang Bersih banget Dan saya yakin ya Kalau musim kemarau Disini gak bakalan kering Apalagi di musim penghujan Seperti sekarang Oke Barah EPR Kita nyamperin lagi Kesana ya Keburu Maghrib Ke Pak Siapa tadi Ke Tehrina ya Sama Pak Udir Kita kesana lagi yuk Keburu Maghrib Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton